Intro Sebanyak 40 tersangka penyalahgunaan narkotika ditangkap saat narkoba Polres Asahan. 40 tersangka ini ditangkap dalam 20 hari dengan 28 kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Asahan. Dari 28 kasus yang ditangani, petugas berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 2.800 gram ganja, 217 gram sabu, serta 0,12 gram ekstasi. Kapolres Asahan AKBP Nugroho Dwi Karyanto mengatakan, dari 28 kasus narkotika ini, ada yang ditangani Sat Narkoba Polres Asahan, serta juga Polsek di jajaran Polres Asahan. 114 Telah mengungkap sebanyak 28 kasus, ini terbagi di Polres dan Polsek di jajaran, dengan mengamankan tersangka sejumlah 40 orang. Selama 20 hari, saya menjabat di Polres Asahan ini, kami dengan jajaran khususnya narkoba dan Polsek, sudah melakukan upaya penegakan hukum, penindakan terhadap para pelaku tidak pidana narkotika, sejumlah 28 kasus, dengan para tersangka sejumlah 40 orang. Barang bukti yang kami amankan di sini ada ganja, kemudian sabu, dan ekstasi. Untuk kebesaran ganja, sejumlah 2,8, 2.859 gram, ini sekitar 2,3 dulu, kemudian sabu, 220,31 gram, dan ekstasi 0,12 gram. Ketua DPRD Asahan Baharudin Harahap yang hadir mengapresiasi kinerjaka Polres Asahan beserta jajaran dalam mengungkap peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Rashid Ridu, Tribrata TV, Salam Tribrata.